Intro Berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya kegiatan jual beli uang asing palsu Subdit 3 Resmob Ditreskrim Umpol, Dames Rejaya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 3 orang tersangka dengan inisial HW, GHA, dan M Kabit Humas Pol Dames Rejaya, Kombes Pol Argo Iwono mengatakan pada saat tersangka HW dan GHA ingin bertransaksi petugas langsung menangkap keduanya dan melakukan pengembangan sehingga mendapatkan tersangka M Dari keterangan yang diperoleh petugas, tersangka M mendapatkan uang asing palsu tersebut dari seseorang yang saat ini masih DPO Kini ketiganya dikinakan pasal 245 HUAP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun Pada saat hadi, tersangka hadi ini dengan kiana ini mau transaksi dengan orang kemudian kita lakukan penangkapan ya di daerah Telaga Gold di Bojong Sari, di Sawangan, di sana Jadi kemudian tersangka ini, berdua ini, tersangka dua orang dibawa ke Kepul dan Metro Dari lakukan pemeriksaan, ternyata bahwa uang itu didapat dari saudara muslim Dari muslim, mana muslim? Yang tengah? Yang tengah? Yang muslim itu ya Jadi muslim mendapatkan uang itu dari orang juga ya Sekarang masih dicari, dia mendapatkannya Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribulata TV Salam Tribulata Salam Tribulata